Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya Uang saya animatif Film yang berasal dari kisah nyata ini Dan memang asli nyata Karena sifat beberapa manusia berbatang Memang seperti ini Fakta banget sih buat para buaya di luaran sana Yang nonton Siap-siap aja dah ketampar kenyataan Kamu ngapain? Aku udah gak mau sama kamu Nah film ini dibuka dengan seorang Builder wanita bernama Gita Yang berojak kerja udah mendapatkan Sebuah kenaikan jabatan Menjadi kepala di PC marketing Karena cuma Gita yang memiliki Kegut lookingan di atas rata-rata Di perusahaan ini Sisanya ya ampas Hal hasil mendengar itu Tentunya Gita auto meng-ACC-nya Karena kapan lagi dong Baru kerja udah jadi kepala di PC Namun sebelum kerja Bosnya memberi kita sebuah pengingat Jangan kegoda dengan rayuan para buaya di luaran sana Karena mentang-mentang punya tampang Yang baru good looking Karena kecantikan fisik itu Hanyalah penunjang untuk manusia Sesungguhnya yang paling berharga itu adalah Ini dan ini Maksudnya alis dan uluwati gitu Dimana rupanya sebelum kerja Gita memiliki wajah burik spek 360 Sampai wajahnya harus diperban memakai Hansa Plus Buriknya dimana cuy? Apa bedanya sama yang tadi? Tapi dengan bantuan bosnya Yaitu Rian Si Gita bisa memperma ulang wajahnya Dengan tutorial dari dokter Yang memerlukan banyak cuan Kata dokter Wajah saya bisa kembali cantik Kalau saya melakukan operasi plastik di luar negeri Semudah itu ya Jadi good looking sekarang Oke bagi kalian yang belum keterima kerja Karena kalah di syarat good looking Boleh nih Di operasi plastik dulu Ya paling banter Sargabrio lah ya Nah setelah mengingat masa lalunya Kini datanglah buaya air sepiteng Yang rupanya adalah mantan Gita Karena ternyata sebelum Gita cantik Dan masih burik Akibat terpapar radiasi game 2 bit Manusia berbatang bernama Digo ini Malah meninggalkan Gita Dengan alasan Mendingan Mulai hari ini Kita putus aja Kamu sekarang buruk Fakta banget cuy Ini sifat-sifat sampah kayak gini Pasti masih aja ada di luaran sana Yakin gua Namun kini melihat penampilan Gita Yang begitu good looking Seperti member ST12 Membuat Digo auto Mengsaknekan Bahkan malam harinya Sampai datang ke rumah Gita Untuk memberikan surprise Ala-ala Romeo dan Raja Julian Dengan tiba-tiba ingin Menginvite Gita Kedalam kakaknya Mencintai kok dengan janji Lu kira lagi nyalek Disana Gita pun auto menolak Melihat wajah Digo sekarang mirip Joker Jika dipandang selama lebih dari 30 menit Tapi berbeda dalam hatinya Yang bilang Ya Tuhan Aku harus gimana Jujur aku ragu dengan dia Apa yang harus aku lakukan Lah Pake nanya ke Tuhan Itu udah punya rasa ragu Pake nanya harus apa lagi Kesokan harinya mengetahui Builder kantornya mendekati Gita Rian langsung ajak Gita Berbicara empat mata Untuk jangan menerima Digo Namun kalian tau apa jawaban Gita Yap Benar Rime kuanget buang Gimana kalau ternyata Mas Digo itu jodoh Yang dikiripkan Tuhan Untuk saya Yaelah Logika not fun Kalau jodoh gak mungkin Lu disakitin Pas lagi burik-buriknya Dari kejauhan Sebuah tangan pun Merekam mereka berdua Dimana rekaman itu Langsung dikirim ke istri Rian Mampus lu Rian Auto tidur di luar Sehingga saat Gita datang ke kantor Auto menerima maki-makian Oleh istri Rian Yang katanya Mau melaporkan Gita Ke kantor polisi Saya akan laporkan Kamu ke pihak berwajib Karena kamu sudah menggoda Suami saya Dan saya punya semua bukti Bukti apaan Orang duduk berdua Di cafe doang Masa ia ketangkep polisi Oh iya Ini kan Wakanda ya Hal yang tidak mungkin Bisa jadi mungkin Kalau ada Kala itu datanglah Digo Untuk menyelamatkan Gita Dengan bilang Kalau Gita adalah pacarnya Dan akan segera menikah Setanggal satu bulan depan Gebek emang Hal hasil Karena pernyataan dari Digo Aduh Semudah itu cuy Nyari istri Baru tahu gua Kalau tanggal satu bulan depan Kalian tidak menikah Saya akan lanjutkan Kasus ini Ke jalur Tips macam apa ini Di luar logika cuy Cuman karena Kepergo makan siang Sama atasan doang Lu mau dihukum Lu mau dihukum apa sih Sama polisi Kalau gak ada bukti Yang menjerumus Kalau lu lagi selingkuh Hal hasil Akibat bacotan Digo Satu bulan kemudian Mereka pun Akhirnya menikah Gak habis Tingking gua Dan acara itu Diadiri oleh Rian Bersama istrinya Untuk membuktikan Omongan Digo Benar atau enggaknya Soal hubungan Dengan Gita Gua bingung Ini Gita Kenapa gak cerita Ke Rian ya Tentang masalahnya Kan bisa aja Tuh Rian Ngasih tahu istrinya Kalau gak ada hubungan Apa-apa Sama Gita Ceritanya Agak dipaksakan ya Nah selesai Menghadiri nikahan Beguna istri Rian Ia panggil aja Karin Ia pun baru tahu Kalau suaminya Telah mentraktir Gita Untuk operasi plastik Hingga terjadilah Perang dunia ketiga Yang menyebabkan Yang Gita langsung Hilangan pekerjaannya Padahal baru aja Berbuat kebaikan Saat datang ke kantor Iya nih Bu Gigi aku lagi sakit Berlubang gitu Tapi kamu rajin Sikat gigi kan Aku sikat gigi Bu Tapi gigi aku nih Masih bisa berlubang Oh itu artinya Pastan gigi kamu itu Kurang sakti Kurang sakti Emang ada Pasal gigi sakti Ada dong Nah beli di Samsudin Store Oh tenan Ini film Pake Dimasukin endorse Endorse segala Jadi tambah mata Cuy Kayak sambel khas Bali Dimana setelah Mempromosikan sikat gigi Buatan Samsudin Gita pun menerima Surat cinta dari Starla Yang isinya Surat-surat play letter Milik Digo Sarga Brio Tipe R Dengan pelak recingnya Karena mulai sekarang Gita dijadikan Sebagai pelunas hutang Digo Akibat gajinya Lebih gede Ketimbang suaminya Cia Tahunya Sakni doang Tapi uang masih Ngandalin istri Rugi Jadi kepala keluarga Tak berselang lama Gita pun disuruh Menghadap ke ruangan Rian Dan disana ada Istrinya Yang ikutan Memberi surat cinta Dari Starla Tapi ini memiliki Demek yang lebih besar Ketimbang tulisan hutang Sebab mulai hari ini Gita harus Lekot dari perusahaan Rian Setelah istrinya Mengakik Gita Dari sana Demi menyelamatkan Keuangan Suaminya Udah nikah Sama orang yang Salah eh Sekarang Harus jadi Pengangguran Kurang BGGST Apalagi Hidup Gita Setelah pemecatan Gita Diluar Digo pun Begitu terbagongkan Mendengar istrinya Dipecah Tapi bukannya Menyemangati Gita Untuk memulai Hidup penganggurannya Yang ada Aduh Jangan-jangan Kamu itu Emang ada apa-apa Sama parisunan ya Malah ikutan Nge-BGGST Kan ini manusia berbatang Nah singkat waktu Beberapa hari kemudian Gita yang memperdalam Ilmu nganggurnya Ia pun terpaksa Harus menjadi Ibu rumah tangga Karena keterbatasan umur Untuk melamar kerja Ingat guys Di Wakanda Maksimal umur 25 tahun Cui Sisanya ngebutuh kerja Udah Udah bisa hidup Tanpa makan Tapi Selagi nganggur Ia sama sekali Tak diberikan cuan Oleh suaminya sendiri Akibat Digo Menikahi Gita Hanya untuk Menjadi ATM Berjalannya Cui Ciri-ciri Cowok Mokondo Ya gini Kamu tau kan Dari dulu Gaji kamu tuh Lebih gede dari aku Makanya aku nikahin kamu Supaya kamu tuh Bisa bantu aku Dengar tuh Wahai para woman Yang udah mapan Di luaran sana Jangan sampe aja Nasib sama-sama Kayak Gita Entar malah Adu nasib Ditongkrongan Jadi kamu mau menikah Jadi kamu mau menikah Sama aku Cuma karena wajahku Dan juga penghasilan aku Mas Eh tititititit Jangan lupa tentang Titit Hal hasil mendengar itu Sigitanya bisa berbagong Ria Sambil berkata Dalam hatinya Gini amat Dah dapet peran Cuman jadi ATM berjalan Apalagi ketika Masuk ke kamar Ia melihat sebuah Kuitansi pembelian gaun Buset dah Itu gaun Terbuat dari apa 15 juta Bodi skupi bekas Karena langsung Membuat sebuah pertanyaan Di ginjal Gita Untuk apa suaminya Beli gaun Tapi kalian tau Apa jawaban Digo Buit-buit aku juga Itu serah aku Beli buat siapa Gak Gak Ini melawan Hukum manusia berbatang Cui Cuman di film ini Aja laki-laki Bisa bilang gitu Aslinya Autokena Gampar Kali itu Sigitanya langsung Diusir dari sana Disuruh tidur Tanpa pelukan Kehangatan dari Digo Bahkan yang membuat gue Terbagongkan Kok ada Manusia berbatang Terang-terangan Gini cangkemnya Kamu jangan ganggu Hubungan aku Sama pacar aku Anehnya lagi Ini si Gita Bukannya cerai Malah menikmati Siksaan Ya Namanya juga Film ya kan Kesokan harinya Digo pun kedatangan Dua orang Dep kolektor Widih Kalau gini Sangar-sangarnya mah Gue juga ngeri Tapi kecuali dia sih Yang dateng-dateng Untuk meminta Tagihan kartu kredit Yang udah dikustom Oleh Digo Hingga Ia pun diberikan Batas waktu Satu minggu Sampai akhirnya Digo harus menjual Rumah segede gabankas Sinetronnya ini Daripada arus Baku hantam Oleh dua pemain Smackdown Loncat dari atas Itu babang-babang Auto jadi Keset Digo Ini dia Padahal ini rumah Gita loh Bisa-bisanya Dijual sama Digo Emang gak perlu Tanda tangan Gita gitu Setelah mendapatkan Sertifikat rumah Kini Digo mulai Prepare untuk Berkeliling dunia Mencari tempat tinggal Sedangkan Gita Yang sendirian Di rumah Ia pun baru Ngeset malam harinya Ketika melihat Sisi lemari Pakaian Digo Telah lenya Bagaikan janji-janji Palsu para Apalagi saat hari Udah berganti skin Datanglah dokter Kematian Yang biasa mengatakan Saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Tapi pasien tetap Wasted Datang ke rumah Gita Untuk mengusir Gita Dari sana Karena rumah tersebut Udah dibeli oleh Dokter kematian Kesayangan Kita semua Ini mungkin Bapak sama Ibu Salah rumah kali ya Harusnya Hari ini Mbak udah ngosongin Rumah ini Makanya kami kemarin Mbak It santai-santai Bisa emosi juga ya Pak Walaupun tampang Kecak lontong Nah disana Gita pun Oto ingin Koit dari muka bumi Setelah tahu Rumah miliknya Udah dijual oleh Suaminya sendiri Dimana ketika Berjalan menyusuri dunia Akhirnya Gita bisa Bertemu dengan Digo Tapi bukannya Berasa aman Yang ada Selamat datang di komunitas Janda setanah air Gita Santui Gita Tinggal posting foto selfie Para dudapir Aun Oto mendekat Si Gita yang tak terima Ia pun sampai digedikan Ke sebuah beton Yaelah gitu Doang pingsan Kayak pelatisin Hidup lu Dan datanglah Rian Yang menyelamatkan Gita Membawanya ke rumah sakit Untuk ditambahi Biling Kamu gak ngerepotin saya Lagian kan Kamu udah saya anggap Sebagai adik saya sendiri Eleh pret Adik sendiri Tapi pas dipecat Si Rian Cuman bisa bengong Mematung Kala itu datanglah dokter Yang berwajah magang ini Karena cangkemnya Tak bisa berkata Saya sudah berusaha Semaksimal mungkin Melainkan Satu lagi Nanti saya akan berikan obat Yaitu untuk Menguatkan janin Pada kandungannya Nah Itu Kapan bikinnya Oi Ada ya orang nikah Karena terpaksa Terus mau di unboxing Mendengar dirinya Punya calon penendang pintu Ketika tak dituruti Keinginannya Wajah Gita Seketika pasrah Karena mungkin Saat pulang Ingin membuat status Nyari yang tulus Dan bisa nerima Apa adanya Ya Kalian tahulah ya Para oknum Kalau udah dirusak Nyarinya Yang nerima apa adanya Padahal Sebelum dirusak Dia nyari yang ada apanya Cuaks Terlebih lagi Akibat Gita Udah gak punya tempat tinggal Kini terpaksa Rian Harus membiayai kontrakannya Termasuk Ongkos rumah sakit Wah Untung banget Diangep adik Sama bos perusahaan Ya Nasib jadi good looking Emang enak cuy Dimana besoknya Saat Rian datang ke kantor Ia langsung Mengajak Digo Bakuantam Dengan menggedik Dik Dik Pipi Digo Lalu memberinya Pesan moral Untuk tak menyakiti Gita Yang udah dianggap Sebagai adiknya Sendiri Yaelah Modelan kayak gini Mana ngerti tutur Nah Digo yang tak terima Ia pun melaporkan Rian ke istri Rian Yang memiliki alis Wuhuy Cetar banget guys Sehingga mendengar tutur Dari Digo Karin pastinya ingin Menghancurkan Gita Kalo bisa ikut Beyond Combat Eh gak dong Itu mah adu gunung Bukan main tinju Kalo bisa si Gita Tak diterima kerja Di perusahaan manapun Sebab dengan uang-uang Karin Para HRD auto Bisa dibungkam Cangkemnya Asik Dibungkam gak tuh Dan benar saja Ketika Gita Melamar di sebuah perusahaan Ia pun langsung Ditolak karena Aduh Lu denger sendiri aja Dah Bekerja disini sangat berat Justru kami memikirkan ibu Kami tidak mau Malah kesehatan janin ibu terganggu Buset dah Ini perusahaan bergerak Di bidang perkulian Atau gimana dah Pekerjaannya sangat berat Padahal cuman Maka Microsoft Excel Tak cukup sampai disana saja Kebagongannya Karena kita akan lebih Dibuat bagong Saat mendengar ini Maaf ya bu Disini cuma terima perusahaan SMA doang Perusahaan mana itu wey Perusahaan mana itu Sebut-sebut Perusahaan mana yang Nerima lulusan SMA doang Sampai S1 Ditolak Bangke Punya titel Salah Nggak bertitel Salah Di sisi lain Saat Rian pulang kerja Ia pun langsung mendapatkan Tutur ramah lingkungan Dari mantan pro player ML ini Bahkan sampai disentuh pun Karin menolak Iya Hal hasil karena Saking cemburunya Ini berguna Luwomen Memberi Rian Sebuah pilihan Sekarang kamu pilih Mas Aku Atau Hit and grid Segala Janini tubuh kita pun pastinya Seketika terkena hackback Tak jadi dilahirkan Ke dunia Yah Rugi bikin status Janda anak satu dong Rugi dong Nah singkat waktu Beberapa bulan kemudian Kini Digo pun diangkat Jadi direktur Untuk sementara Menggantikan Rian Demasif yang hilang Entah kemana Sedangkan di sisi lain Rupanya Rian udah Keterima kerja Di perusahaan milik Bapak ini Dan jabatannya Kalian tau jadi apa Tetep jadi direktur Cuy Bahkan baru aja Beberapa bulan kerja Si Rian udah bisa Merekrut Gita Untuk bekerja Di tempatnya Buset dah Ya Biasalah The power of orang dalem Saya pasti akan selalu Bantu kamu Tapi saya selalu ingat Bukan sama kamu Apa yang udah Kamu dapatkan sekarang Jangan sampai Kamu jadikan alat Untuk membalas dendam Oh tidak bisa Kalau gue jadi Gita Auto beliteng sih Pake ngelindes Digo Di sisi lain Baru aja beberapa bulan Digo kerja Ya udah diberi bacotan Oleh Karin Sampai tak segan-segan Mengekiknya Begitu saja Dari perusahaan Mamam tuh Dimana ketika Menjalani hidup Sebagai pengangguran Digo pun tak sengaja Melihat Gita dan Rian Di angkringan Bu Judas Sehingga mengetahui Sekarang Gita udah sukses Digo pun malamnya Langsung datang Ke kontrakan Gita Untuk mengajaknya Balikan Lu mau ngajak balikan Apa tawuran bang? Sedangkan di malam yang sama Rian pun tiba-tiba Menelpon Gita Dan bilang Kalau Karin lagi Kekurangan darah Akibat keseringan Pusreng 24 jam Tak tidur-tidur Mengalahkan warung Madura Halasil mendengar itu Gita auto ingin Menyumbangkan darahnya Yang kebetulan Golongannya sama Tapi Broja memberikan Seliter darahnya Saat Karin udah sadar Ia pun kembali Memaki-maki Gita Menyebutnya dengan Sebutan pelakor Kamu mau memastikan Saya udah sekarang Apa belum? Jadi kamu gak perlu Kesitu Saya gak mau Lihat buka kamu lagi Tau gini Gak usah dikasih darah Karena diusir dari sana Terpaksa Gita pulang Dengan menggunakan Alat transportasi Yang dimiliki oleh Semua orang Yaitu kaki Namun di tengah jalan Muncullah digua Seperti mafia Yang ingin menculik Gita Agar tak dimiliki Orang lain Asik Cinta buta ya guys Dan Broja diberikan Tisu basah Kelubang hidungnya Gita pun seketika Pingsan Begitu saja Wah Gampang banget ya Nyulik orang Beruntung saatmu pergi Datanglah Rian Hingga terjadilah Kejar-kejaran Apaan suspect Travel versus Mobil Boss Apaan suspect Travel Dimana saking kencangnya Mobil Digo Rian pun harus kehilangan Jejaknya Karena saat udah besok Pagi Gita diceritakan udah Ngespon di sebuah kamar Begitu saja Entah abis di unboxing Atau gimana Tapi yang pasti Kali itu Gita berhasil kabur Dengan jurus Menyongkel jendela Yang dipelajarinya Ketika berada Di sekolah Permalingan Dan Digo yang mengetahui itu Langsung mengejar Gita Sampai sebuah adegan Yang membuat Albert Einstein Ingin bangkit dari kematian Untuk menempelang Gita Karena Aduh Jatuhnya melawan hukum Gravitasi dong Ini kenapa bisa Kepikiran adegan Gini sih Dimana-mana Orang jatuh ke jurang Itu gak ada yang Kayak gini Ini mah adegan Menolak jatuh Beruntung disana Ngespon lah Rian dan Karin Yang lebih tak masuk akal lagi Kok bisa gitu Digo susah-susah Buah Gita kabur eh Rian dengan gampangnya Tahu apalagi posisi Ada di hutan loh Sehingga akhirnya Gita bisa diselamatkan Sedangkan Digo berhasil Diamankan untuk Ditransfer ke kantor polisi Dan film ini pun Ditutup dengan Karin Yang udah pensiun Jadi begundal Dimana ia bisa berkata Aku minta maaf Ke sesama woman Padahal itu susah Ya gue tau banget itu Bahkan sekarang Karin Ikutan menganggap Gita Sebagai adiknya sendiri Serta boleh kembali Bekerja di perusahaan Miliknya Wah Segampang itu ya hidup Intinya lu punya kenalan Orang dalem Apalagi atasan Wih Hidup lu aman Boss Boss Terima kasih telah menonton